Intro Setelah sukses dengan program Mandiri Benih yang telah dilaksanakan sekitar satu tahun terakhir, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menggelontorkan anggaran 30 miliar rupiah untuk 100 hektare sawah dengan jumlah benih yang diberikan sebesar 2.500 ton. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, Mandiri Benih kali ini adalah produksi yang ditangkar sendiri dan bekerjasama dengan beberapa stakeholder di mana sebelumnya juga pernah bekerjasama. Ia menuturkan Mandiri Benih yang dibagikan ke petani ini gratis dan telah melalui proses uji bahkan masuk dalam salah satu program yang disetujui oleh Bapenas, sehingga ke depan nantinya ini akan menggunakan anggaran dari pusat. Andi Sudirman menyebut benih yang dibagikan ini adalah benih pokok yang bisa digunakan oleh petani menjadi benih sebar yang dapat dijadikan bibit dan berharap peningkatan hasilnya sama dengan tahun lalu di mana dari data BPS produksi beras naik 250.000 ton dan terjadi kenaikan pada ubinan dari 8 ton ke 13 ton. Ia pun menyatakan beberapa keunggulan dari Mandiri Benih ini, salah satunya sifatnya yang adaptif. Ini yang dibagi adalah benih pokok, jadi bisa nanti petani menjadikan benih sebar lagi untuk dijadikan bibit ke bibit, ini benih ke benih kenaikan sama petani. Dan insya Allah, Alhamdulillah ini dibagi 2.500 ton untuk 100.000 hektare sawah di Selatan Selatan. Harapan kita nanti seperti tahun lalu, bahwa kita bisa meningkatkan produksi 250.000 ton kenaikan dalam setahun. Dan tentu perannya adalah termasuk adalah adanya benih yang benih-benih. Alhamdulillah hasil BPS kemarin mencatat bahwa dalam ubinan ada peningkatan dari adanya 8 ton menjadi 13 ton, ada bahkan sampai 17 ton, yang tak ada hujan adanya dari 3 ton menjadi 6 ton. Jadi bervariasi dan lebih survive. Dan yang paling penting daya tumbuh itu 84 persen daya tumbuhnya. Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan Imran Jawusi menjelaskan, mandiri benih yang diberikan telah meng-cover seluruh 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Dan tahun ini yang diberikan adalah benih pokok dan dapat kembali digunakan oleh petani. Selain pemberian benih untuk perkebunan seperti kakao, mangga, jeruk, dan durian. Dan tahun ini kembali merintih benih jagung. Terima kasih.